Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, M. Afauzi, menyerahkan bantuan paket sembako sebanyak 375 kepada masyarakat yang berada di lorong Sikam, Kelurahan Selamat, Kecamatan Planepura. Pemberian bantuan sembako kepada masyarakat pada hari Minggu 10 Maret 2024 dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, M. Afauzi, pelalui pokirnya. Ketua DPRD Partai PDI Perjuangan tersebut mengatakan bahwa menjelang puasa Ramadan saat ini, masyarakat sangat membutuhkan bantuan sembako. Dirinya berharap bantuan tersebut dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dalam menyambut puasa Ramadan 1445 Hijriah. Kami membagikan pokir kami di bidang di dinas sosial yang fokusnya sembako. Kenapa kami mengambil perusahaan sosial? Oleh karena memang sekarang masyarakat yang membutuhkan hari ini. Jadi mengingat harga beras Malambung dan bahan pokok lainnya Malambung, dari tahun sudah saya anggapin hari ini, dan pada pagi ini baru sempat saya bagikan. Sebetulnya, sebelum pemilu tadi, tapi saya tidak berani atau mungkin kita melancarkan kurang juga begitu. Dari ini, sebanyak 385 paket sembako berubah. 7 kg berhubungan. 7 kg berhubungan. 10 kg berhubungan. 8 kg berhubungan. 1 kg berhubungan. 1 kg berhubungan. 14. Yang membutuhkan. Sementara itu, Kabupaten Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Jambi, Rino menyampaikan Bahwa bantuan sosial ini disalurkan melalui pokir anggota DPRD Kota Jambi Dan sekaligus mengurangi dampak inflasi yang ada di Kota Jambi Ini bantuan sosial dalam bentuk panggilan ini adalah Bantuan ini adalah pokok-pokok kira dari anggota DPRD Kota Jambi Memang memperlukan untuk masyarakat-masing yang berdiri Sebenarnya kita memang ingin untuk menghadapi inflasi Dalam rangka 3-3 ini Mereka ada yang mungkin, mungkin ini masyarakat bisa terbantu Dalam memiliki makhluk jatuh perumatan Kita harus melakukan pada hal yang lain Sandi Cek TV melaporkan